Dan pemirsa berikut keterangan resmi dari CEO Subholding Refinery and Petrochemical Joko Priyono terkait kebakaran kilang Pertamina di Cilacap. Selama terjadi kebakaran di kejadian Tengki di 363102, seluruh operasional kilang Pertamina Rumpa Cilacap berjalan dengan normal seperti biasanya. Jadi tidak ada terganggu karena kita bisa melakukan penyekatan di Tengki tersebut dengan menutup falap yang mengarah ke Tengki 36 dan dialirkan ke Tengki timbun yang lainnya. Sehingga semua operasional tetap berjalan seperti biasanya, seperti normal, seperti kemarin-kemarinnya. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan status terkini pengendalian pemadaman dan juga pengendalian operasional kilang Rumpa Cilacap.